Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Satgas Citarum Harum, Sektor 7, mengecor secara paksa seluruh limba yang membuang limba cair secara langsung di kawasan Cisirung, Kecamatan Dayu Kolot, Keupatan Padung. Padahal seluruh limba ini merupakan seluruhan legal milik 24 pabrik di kawasan tersebut. Namun petugas terpaksa menutupnya karena seluruh pabrik yang membuang limba tidak melalui ipal komunal dan langsung ke aliran sungai Citarum. Tim Satuan Tugas Citarum Harum, Sektor 7, kembali menutup seluruhan limba cair bersama atau ipal komunal milik 24 pabrik yang ada di kawasan Cisirung, Dayu Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tugas mengalami kesulitan menutup seluruhan limba berupa pipa yang ditanam di aliran anak sungai Citarum ini karena di pipa berada di kedalaman 2,5 meter. Untuk menyiasatinya, petugas harus melemparkan bebatuan dan pasir agar semakin dangkal dan mudah untuk dilakukan pengecoran. Tak hanya membuat aliran anak sungai tersebut semakin dangkal, petugas juga melakukan penyedotan air sungai berwarna hitam dan bau yang sudah tercemar air limbah dengan menggunakan mesin penyedot air. Tugas kemudian melakukan pengecoran pada aliran sungai tempat pembuangan limbah 24 pabrik tersebut. Komandan Sektor 7 Citarum Harum, Kolonel Purwadi, mengatakan pihaknya sudah memantau saluran pembuangan limbah ini sejak akhir Maret lalu. Dirinya juga pernah melaporkan kepada pemerintah daerah dan kepolisian, namun tidak dikubris. Setelah mendapat persetujuan dari Deputi Empatmen Komaritim, akhirnya saluran pembuangan limbah cair ini ditutup secara paksa. Apa yang dilakukan hari ini Pak? Hari ini saya melakukan penutupan saluran pembuangan limbah dari PT MJAB Ipal Cisiro. Kenapa Pak alasannya? Karena sejak tanggal 27 Maret sampai dengan sekarang tidak ada perubahan yang signifikan. Airnya tetap hitam dan berbau. Hasil pengecoran akan kembali dibuka apabila ke-24 pabrik yang membuang limbah cair ke saluran tersebut sudah membenahi sistem pembuangannya melalui ipal komunal yang sudah tersedia. Hingga kini tim Satga Sitarum Harum Sektor 7 sendiri sudah menutup sedikitnya 13 saluran limbah siluman yang ada di wilayahnya.